Sampai jumpa di video selanjutnya. Berdebat di panggung debat yang ada di Istora, tapi yang ikutan tanda kutip debat juga di Jagat Maya banyak ya Mbak? Banyak sekali dan ikut deg-degan juga. Ikut deg-degan, jadi walaupun gak ikut debat tapi ikut deg-degan. Pertanyaannya nih Mbak, pasca debat, singkat dulu di awal nih ya, siapa sih Mbak yang paling berjaya di Jagat Maya di antara mereka bertiga ini? Berjaya dalam artian jumlah exposure, exposure itu dan juga engagement tadi malam itu memang berada di bawah Anies Baswedan. Di bawah Anies Baswedan ya? Dia berada, Anies menjadi juara debat karena dia dianggap sama netizen mendapatkan postingan terbesar dan juga engagement terbesar. Nah sementara kalau dilihat dari sisi sentimen positif sepanjang debat itu jatuh pada ganjar, tetapi secara jumlah perbincangan lebih sedikit jauh dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo yang berada di tengah. Baik, coba kita lihat, kita gali tuh data-data yang tadi disebutkan. Nah ini dia nih Mbak, data dari Mbak Tika Indonesia Indikator. Ini cara baca gimana Mbak? Kita membacanya, saya memang sengaja untuk melihat bagaimana situasi pada saat debat sampai hari ini. Oke. Tadi sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang nih ya. Betul sekali, jadi kita lihat bahwa ternyata engagementnya Anies ada 700 ribu, engagementnya Prabowo ada 795 ribu dan engagementnya Ganjar ada 450 ribu. Itu adalah per hari ini gitu, dan kita bisa lihat seperti apa persaingannya bahwa ternyata 2 paslon, nomor 1 sama nomor 2 itu betul-betul sama netizen tidak dipisahkan. Jadi ketika bicara Anies selalu dikaitkan sama Prabowo, bicara Prabowo selalu dikaitkan sama Anies gitu. Jadi sama-sama head to head betul sekali gitu. Dan itu sebabnya Ganjar yang berada di tengah, dia sudah tampil baik dengan baju baru dan lain sebagainya. Halal top gun. Betul sekali gitu, hanya kalah pembicaranya karena kan kita bicara soal media sosial. Betul. Media sosial itu kan bad news is good news juga kan gitu loh. Jadi semakin ada kontroversi, semakin ada sesuatu yang polemik, pasti netizen ikut terbawa ke sana. Nah itu yang menyebabkan kenapa situasinya tuh seperti itu. Oke, ini berarti filternya dari 7 Januari ya Mbak sampai 8 Januari? Sampai jam 12 yang tadi. Sampai jam 12 yang percakapannya di media sosial apa nih Mbak? Di media sosial. Semua platform. Semua platform ya berarti all platform. Betul sekali. Nah tapi ada satu catatan menarik Mbak di debat kali ini. Jadi biasanya satu hari setelah debat cowok pres seperti sekarang ini, itu yang namanya postingan di TikTok itu pasti akan sangat banyak banget. Rame biasanya. Rame banget. Tapi ternyata hari ini itu ternyata engagement terbesar masih berasal dari Twitter. 84 persen gitu. Kemudian disusul sama Youtube gitu. Dan itu sesuatu yang sangat jarang sih. Karena apa? Karena netizen itu sekarang paling suka ngeliat di TikTok ketika bicara soal milu gitu. Artinya apa nih Mbak? Ketika sedikit kemudian postingan-postingan yang ada di Twitter, artinya apakah kemudian membuat timnya ini tidak? Bisa jadi terlalu elitis dan terlalu politis gitu. Oh baik. Untuk TikTokers gitu. Karena TikTokers itu kan dia berusaha untuk mencari sesuatu kan sesuai dengan karakternya ya. Betul. Yang ringan, yang ngembira, kalaupun informasi ataupun sesuatu yang berat itu bisa dikemas dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang fun gitu ya. Yang fun gitu. Nah sepertinya TikTokers yang biasanya rajin sekali membanjiri media sosial itu belum nemu atau setidaknya sampai tadi siang itu masih belum begitu banyak. Oke. Tapi menariknya ya Mbak, jadi kan kemarin, nah ini kita lihat ya. Jadi awalnya ini kan Anies yang menguasai, kemudian di hari ini tuh sebenarnya siapa yang menguasai? Prabowo engagementnya paling tinggi. Oh baik-baik, ini kita lihat dari grafiknya ya Mbak. Dan itu kalau kita lihat dari sisi demografi ya Mbak, ternyata banyak dimunculkan dari netizen perempuan. Kita geser berarti ya Mbak. Betul sekali. Oke. Ini adalah sentimennya ya. Oke sentimennya tadi yang sempat disebutkan. Sentimen yang tadi betul sekali. Oke. Kemudian setelah itu kita melihat di demografi. Demografi. Mungkin bisa dari sini aja di Mbak kita Mbak. Nah jadi dari demografi itu terlihat bahwa netizen perempuan itu paling banyak memberikan dukungan kepada Prabowo. Oke. Itu adalah mulai dari tadi malam sampai pagi tadi gitu. Dan itu semua dimunculkan di TikTok. Semuanya dimunculkan di TikTok? Semuanya dimunculkan di TikTok. Terutama ya gitu yang membuat akhirnya engagement Prabowo dia bisa lebih unggul di pagi ini gitu. Tapi kalau kita bicara TikTok juga ini kan satu fenomena yang juga ramah ya Mbak ya. Tiba-tiba nih kalau kemarin Mbak Tika sebutkan mungkin yang rame TikTokan itu biasanya adalah konten-konten dari pasangan 02. Betul sekali. Tapi makin kesini ini makin rajin juga nih ada Anies Baswedan, Aja Ganjar, ada Caimin juga, Mahfud MD. Yang TikTokan juga, live TikTok gitu. Bahkan ada yang sampai disebut opa-opa Korea juga nih. Iya, Abah Owl. Abah Owl ya. Iya sama Park Ahnis. Park Ahnis. Nah itu gimana membacanya Mbak? Memang TikTok ini dengan keunikan algoritmanya apakah kemudian ini yang menarik para calon menilai bisa dapat banyak exposure disana? Kenapa TikTok itu menjadi salah satu platform yang paling disukai oleh kandidat tidak hanya di Indonesia. Belakangan ini di Amerika, di Peru, di Brazil, di Filipina mereka banyak menggunakan platform TikTok. Oke. Kenapa? Karena ternyata TikTok itu dianggap sebagai salah satu platform yang dia lebih mudah dalam artian untuk bisa mendekati terutama para pemilih muda. Oh baik. Nah terus kedua adalah TikTok itu secara visual itu menarik, bahasanya menarik dan sesuatu yang dimunculkan di TikTok itu biasanya sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Nah itu yang membuat ternyata gitu ya ini dari apa namanya dari riset di Amerika itu mengatakan bahwa seorang politisi di Amerika itu dia sampai bikin TikTok yang dia mau bicara serius tapi gak mesti harus serius terus. Jadi kadang-kadang serius tapi kadang-kadang dia seorang senator tapi dia tuh bisa goyang-goyang sambil ngomong apa namanya ini perbrang saya ini ini. Hanya untuk menyampaikan dengan cara yang lebih mudah. Apalagi mungkin ini dikaitkan dengan menyasar para pemilih-pemilih muda yang 50% lebih gitu ya. Iya betul sekali. Di data KPN di 2024. Fenomena itu sebenarnya ada juga di Indonesia. Ketika kita bicara soal pemilu, platform terbesar yang paling banyak mendapat interaksi, mendapat tanggapan dari netizen. Nomor satu adalah TikTok. TikTok. Betul. Nomor dua adalah Instagram. Oke. Nah cuman makanya tadi saya juga agak heran ada apa dengan situasi di hari ini? Kenapa debat capres kali ini di TikToknya lebih sepi gitu. Nah itu yang harus kita pecahkan gitu ya jawabannya seperti apa kita kira dari hal tersebut. Tapi kalau kita lihat isunya kita tahu bahwa temanya kemarin ini membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Inilah yang kemudian ya mbak sepertinya memunculkan isu-isu besar gitu ya. Betul sekali. Dari tanggapan dan postingan. Ini bedanya apa boleh dijelasin dulu mbak? Bisa. Nah jadi tanggapan postingan itu adalah jumlah netizen yang nge-tweet, jumlah posting gitu ya. Sementara tanggapan itu adalah setiap kita memposting kan kita ditanggapin oleh orang lain. Bisa juga kenapa kita ada tanggapan karena kan bisa juga ada buzzer, ada robot gitu kan. Nah kita menghitung supaya kita melihat bahwa sejauh mana tanggapan itu betul-betul organik. Kita hitung betul gitu kan. Nah karena apa namanya isu ini tuh paling besar itu ada di platformnya Twitter. Twitter itu kan satu platform di mana disitu tuh lebih banyak bicara politikan. Betul. Maka isu terbesarnya adalah soal Gaza. Soal Gaza yang ini juga memang menarik perhatian netizen ya. Betul dan itu semalam juga menjadi satu trending topic dan beberapa netizen memang menyatakan kekecewaannya gitu. Kenapa kok Gaza sama Prabowo dilihatnya seperti itu gitu. Oke jadi ada sentimen negatif yang muncul di sana dari pernyataan capres nomor kurut dua ya Prabowo Subianto terkait dengan Gaza. Kemudian ada kata-kata data karena kemarin sempat aduh data. Datanya benar gak? Salah nih ayo kita ngopi katanya gitu. Itu adalah isu yang mendapatkan engagement terbesar kedua. Baik, baik. Dan masalahnya netizen juga tidak tahu gitu. Data yang benar itu yang mana gitu. Kan kita bicara soal panggung debat gitu. Panggung debat itu ya panggung gitu. Artinya itu adalah satu waktu di mana seluruh mata penjuru itu melihat kepada kandidat bagaimana performasinya dia. Oke. Jadi bagaimana bisa memenangkan debat kan gitu. Bisa menarik perhatian. Menarik perhatian gitu. Dengan berbagai cara gitu. Nah sebenarnya kemarin itu kenapa netizen lebih banyak merespon Anis misalnya. Karena dia dianggap dia mampu untuk merebut perhatian publik sejak dari awal sampai akhir. Dengan berbagai dalam terapetik serangan yang ditujukan kepada Prabowo gitu. Baik, baik. Nah itu sebabnya kenapa kata-kata atau keyword data ini munculnya. Alutsista, kemudian ada etik, ada emosi, bahkan ada yang bilang gemoisian nih mbak. Keyword baru muncul juga. Ada anggaran, omon-omon-omon, gemoy utang dan LCS. Di bawahnya masih ada lagi kayak food estate, kemudian Lcundai dan sebagainya gitu. Baik, berarti ini adalah isu-isu terbesar yang kemudian mencuat dari debat capres ketiga kemarin. Betul sekali. Ini, kita bicara istilah baru. Ini biasanya saya termasuk kayak tadi ada komentar warganet yang bilang, biasanya kalau abis debat tuh adek suka muncul. Banyak. Istilah baru. Betul sekali. Ada juga kemarin sempat ramai Nazar Pemilu. Terus sempat juga ada gemoisian, L-chef, L-chundai gitu. Ini benar-benar keyword yang organik. Apa ini memang agenda setting dari masing-masing tim di belakang paslon? Awalnya pasti agenda setting kan. Baik. Itu terkait sama Nazar Pemilu gitu. Nah, tetapi ternyata ketika satu isu itu dilempar dan kemudian mendapatkan tanggapan sama netizen, dan itu menjadi satu hal yang sangat besar gitu. Bahkan lebih dari 160 ribu postingan itu hanya untuk bicara soal Nazar Pemilu. Baik. Nazar Pemilu awalnya memang ditujukan kepada Anis. Apabila Anis menang maka begini, atau apabila paslon ini kalah, saya akan Nazar seperti ini gitu. Nah, tetapi sama netizen ketika menganggap, wah ini kayaknya isunya bagus juga ya gitu. Akhirnya seluruh netizen itu ikut-ikutan gitu. Walaupun kalau kita lihat itu memang hanya kalau khusus untuk yang Nazar Pemilu itu lebih banyak dari kubunya Anis sama kubunya Ganjar gitu. Walaupun jumlahnya sedikit gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal Nazar Pemilu itu sebenarnya ada sisi menarik yang kita bisa angkat. Apa tuh, Mbak? Karena kita bicara soal optimisme. Baik. Jadi optimisme netizen terhadap pemilu. Sehingga apa? Mereka mengawasi betul gitu terhadap ketiga paslon itu, supaya mereka tidak dalam terdapat tidak salah jalan gitu. Jadi mereka mengawal betul, mereka ada optimisme. Mereka menganggap bahwa Pemilu ada sesuatu yang mereka tunggu. Karena apa? Kalau dia jadi, maka saya akan melakukan ini gitu. Oke. Dan itu biasanya kan yang namanya kandidat capres, itu yang dia bikin janji kan. Ini enggak gitu. Ini yang bikin janji justru netizen biasa. Dan itu mulai dari tukang ojol, Mbak, sampai tukang jual kue gitu. Sampai di level paling atas yang dia bisa memberikan hadiah lima jam mewah apabila. Yang dia dukung itu menang. Betul sekali. Baik. Tadi sempat Mbak Tika juga bahas terkait dengan demografinya. Kalau kita lihat dari saya mau balik dulu ke tadi. Ada demografinya. Demografinya mungkin datanya di sini tidak bisa kita tampilkan. Tapi kita bahas soal sentimen. Ini kita kaitkan dengan demografi, dengan kemudian sebarannya. Kalau dilihat nih Mbak, dari tiga orang yang tadi malam berdebat ini di panggung debat capres. Sebenarnya demografi tadi Mbak bilang, Kalau Prabowo lebih banyak kemudian yang mendukung adalah perempuan. Kalau dari sisi tempat tinggal, apakah Jawa sentris atau seperti apa Mbak? Memang paling banyak dia masih berasal dari Jawa. Karena Twitter juga lebih banyak di Jawa. Walaupun dia bisa berasal dari mana aja. Nah terus kemudian ternyata netizen yang merespon khususnya untuk gender. Itu antara tiga pasulannya itu berbeda secara jumlahnya gitu ya. Prosentasenya. Anis itu paling sedikit dia 17,75%. Oke. Kemudian untuk Prabowo itu ada 24,71%. Kemudian untuk Ganjar itu 27%. Oh baik. Nah menariknya ya ternyata kalau perempuan itu karakter ketika di Twitter itu dia lebih banyak mendukung gitu. Nah perempuan yang ada di Anis misalnya dia mendukung apa yang menjadi programnya Anis gitu kan. Nah tapi yang program perempuan di tempatnya Prabowo itu justru merasa kasian. Jangan diserang dong Prabowo. Membela justru ya. Ya membela gitu. Nadanya. Betul dan itu kelihatan sekali ya. Kalau kita lihat dari tadi malam itu ya. Ada pergerakan emosi netizen. Sangat jarang sekali yang namanya emosi itu sadness gitu. Tapi di segmen ketiga itu emosi sadnessnya tuh gede banget. Oke. Di pasangan satu sama di pasulan satu sama di nomor dua. Artinya apa tuh mbak? Netizen itu banyak memberikan emoti ke nangis. Nangis dalam artian? Nangis karena ini kenapa Prabowo diserang sih. Nah gitu loh. Ada rasa iba disitu ya. Ya iba gitu kan. Loh kenapa kok dari awal. Jadi itu betul di segmen tiga tuh dia sangat besar sekali gitu. Karena Anis kenapa terlalu tendensius untuk menyerang ke Prabowo gitu. Oh itu yang kemudian dibaca netizen dan disalurkan. Lalu cuitan-cuitannya dan pestingannya ya. Nah terus kaitan sama yang perempuan tadi ya mbak. Nah itu lucunya perempuan itu menganggap bahwa udahlah jangan serang lagi kayak gitu. Jadi ada empati yang dimunculkan oleh netizen-netizen perempuan terhadap situasi debat. Jadi kan ini Twitter. Kemudian Twitter itu kalau dia bicara sangat politis ternyata dalam catatan kita. Setidaknya pada hari ini tuh ternyata perempuan tuh lebih banyak untuk memberikan dukungan. Seperti itu. Oke dari sisi emosi berarti ya. Betul gitu. Jadi untuk yang menyerang secara vulgar gitu tidak begitu banyak. Oke tapi mbak kalau melihat kondisi seperti itu artinya setelah debat gitu ya. Pasca debat tadi malam dan juga debat-debat sebelumnya. Melihat kemudian reaksi dari netizen. Kalau kita lihat tuh apakah mereka memang benar-benar membahasnya itu adalah isunya. Gagasan yang disampaikannya. Atau justru gimmick-gimmick dan reaksi-reaksi yang dilakukan oleh para kontestan di pemilu ini mbak. Nah karena kan kita melihatnya pada saat debat itu berlangsung. Sehingga apa yang dilihat oleh netizen itu adalah bagaimana performance mereka ketika berdebat. Bagaimana gesturnya. Bagaimana pilihan kata yang kadang-kadang muncul dan itu ternyata menjadi salah satu trending topic. Seperti omon-omon gitu kan. Benar. Lebih kegimikan gitu. Terus kemudian juga mereka melihat bagaimana bajunya. Jadi mereka ternyata netizen itu sangat terkesan dengan baju yang digunakan oleh Ganjar Pranowo yang sangat top gun banget gitu kan. Yang pose dulu barengan sama Mahfud MD. Yang pose dulu. Terus kemudian itulah yang ada di Twitter pada saat kemarin gitu. Nah baru malamnya baru bicara kalau kita sebut sebagai substansi seperti tadi gitu. Karena kita munculnya adalah di Twitter. Twitter itu adalah salah satu platform di mana semua orang itu boleh menyampaikan opininya gitu. Jadi Twitter adalah tempat di mana orang bisa mengomentari sesuatu yang sedang real time terjadi. Dan kenapa orang suka di Twitter? Karena dari Twitter itu dia bisa masuk ke platform yang lain. Kan jadi trending topic. Jadi trending topic masuk ke media mainstream kan. Akhirnya seperti tadi Mbak Maifri udah bilang wah ada omon-omon. Kenapa? Karena itu jadi trending topic dari malam. Tadi juga kita dengar ya komentar warganet. Saya termasuk yang nungguin justru memeable katanya gitu. Atau statement-statement yang bisa kemudian jadi perbincangan gitu ya. Betul sekali. Jadi ini justru akan memberikan efek yang bisa positif, bisa negatif untuk masing-masing pasul. Betul sekali. Sebenarnya itu adalah kritik ya gitu. Kritik dari beberapa pengamat gitu atau akademisi gitu. Kenapa sih kok lebih bicara pada sesuatu yang tidak substantif gitu. Bukan sesuatu yang subtansi gitu. Tapi lebih bicara soal gimmick gitu. Tapi mungkin karena itu netizen dan dia kita lihat bahwa jangka waktunya itu sangat pendek. Dan kemudian dia berkomen. Akhirnya yang komen ya apa yang terjadi di, apa yang dibuat oleh agenda setting. Netizen-netizen membawa mereka ke arah. Ya seperti ini gitu. Baik. Mbak terakhir kita mau bicara juga bagaimana kemudian adanya cuitan ini atau komentar-komentar, postingan, unggahan di jagad maya ini bisa mempengaruhi elektabilitas. Sebenarnya seberapa signifikan sih Mbak? Itu sebenarnya ada beberapa tanggapan. Jadi riset yang menyatakan ada yang sepakat bahwa ini bisa mempengaruhi, ada yang bilang ini tidak mempengaruhi. Ada yang menyatakan bahwa itu dia mempengaruhi kepada orang yang masih pemilih muda dan juga swing voter. Sementara debat ini semakin menguatkan gitu. Nah tetapi dalam catatan kami gitu ya dalam riset di media sosial itu sebenarnya mungkin bukan pada saat debatnya. Tapi pada habis debat itu kan kemudian netizen membuat tiktoknya, membuat cuitan-cuitan di media sosial. Dari media sosial itulah yang kemudian masuk ke netizen yang lain dan mereka terinformasi yang mungkin akan mempengaruhi preferensi politik mereka gitu. Dan beberapa cuitan yang misalnya kemarin kita bicara soal abah awal misalnya ya. Kita kan juga membuat jejaring itu kan kita lihat ternyata netizen sangat tertarik gitu. Artinya yang awalnya dia tidak tertarik kepada Anies yang dari kpopers gitu. Tapi ketika Anies itu melakukan live akhirnya netizen ikutan terbawa ke sana gitu. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa media sosial atau panggung apapun atau event apapun itu dia akan bisa dalam ternyata petik mempengaruhi preferensi politik mereka gitu. Jadi kata kuncinya itu bisa mempengaruhi ya? Bisa mempengaruhi gitu. Berapa persen, seberapa signifikan biasanya Mbak? Mungkin dianggap tidak signifikan karena yang biasanya mencari itu adalah mereka yang masih swing voters sama pemilih muda gitu. Nah sementara pemilih muda itu mereka kan terjerat dalam ternyata petik juga dalam filter bubble sama echo chamber. Dalam artian tuh kalau echo chamber itu ya teman kita ngomongin apa kita masuk ke sana. Sementara yang namanya filter bubble itu adalah sebuah teknologi di mana kalau kita setiap hari melihatnya itu ya informasi ya hanya dia doang aja gitu. Sementara paslon yang lain kita gak tahu karena kita gak pernah nge-search kan gitu. Jadi itu ya algoritmanya jadi kebaca gitu ya Mbak. Betul sekali. Berarti mungkin terakhir nih Mbak untuk menutup dialog kita hari ini kalau bicara tadi pemanfaatan media sosial yang mungkin bisa lebih disoroti. Baik itu untuk mereka tim yang ada di balik layar ketiga paslon ini atau kita sebagai pemilih itu sebaiknya seperti apa Mbak? Nah yang pertama adalah bagaimanapun kita akan memilih presiden yang dia akan memimpin negara Indonesia bahwa yang dipentingkan adalah bagaimana visi misi seorang calon presiden tersebut disampaikan kepada masyarakat. Dan bukan hanya sekedar kita terbawa oleh gimmick-gimmick tertentu atau sesuatu yang sifatnya kamuflase seperti itu atau ya semacam jangan gimmick aja yang kamu lihat gitu. Tetapi lihatlah pada visi misi bagaimana seorang calon pemimpin itu akan menuju akan mengarahkanmu di masa depan gitu. Boleh jadi gak boleh terbawa arus tapi harus selalu apa ya aktif buat cek fakta juga ya Mbak? Itu adalah salah satu hal yang sangat menjadi perhatian netizen di seluruh dunia dan setiap pemilih tiba, pepil pras tiba. Karena yang namanya hoax itu selalu bertebaran dan salah satu tempat yang dianggap sebagai tempat menabur disinformasi itu ada di platform TikTok. Oke jadi harus pintar-pintar cek fakta. Harus pintar-pintar terus kemudian buat para netizen jangan lupa kalau melihat sesuatu harus dari berbagai sisi. Jangan hanya dari satu sisi karena kita tahu teknologi itu bisa mempengaruhi preferensi politik kita karena apa yang kita baca itu kan membentuk persepsi. Betul ini jadi kita harus siap-siap membekali diri dengan informasi-informasi yang benar untuk menentukan pilihan yang terbaik nanti di hari kasih suara 14 Februari ya Mbak? Data harus betul gitu kan? Data harus betul. Tapi kita pasti masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti next time dengan Mbak Tika kita akan bahas gitu ya. Ini masih ada dua debat lagi, masih ada pergerakan panjang menuju ke sana. Tapi terima kasih dulu kepada Mbak Rustika Erlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sampai ketemu lagi nanti Mbak. Terima kasih sehat selalu. Terima kasih.